Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amba ba'd Dalam kesempatan yang berbahagia ini Kita ingin menjelaskan tentang 8 langkah memahami Al-Quran Video ini untuk menjelaskan materi tersebut Kita akan bagi menjadi beberapa potongan video yang berkelanjutan Jadi tidak hanya satu bagian ini Kita potong-potong sedikit demi sedikit Supaya lebih bisa dipahami oleh kita semua Langkah pertama untuk memahami ayat-ayat Al-Quran adalah Disebutkan Al-wukufu alal atharil waridah an rasulillahi sallallahu alaihi wassalam Thumma sahabah wa'immatittabi'ina fil ayat Jadi langkah pertama adalah pelajarilah Hadis-hadis yang diruwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wassalam yang sahih Kemudian para sahabat beliau radiyallahu anhum Para imam di kalangan para ulama tabi'in Tentang ayat-ayat yang kita renungkan Atau yang kita pahami Baik yang berkaitan dengan Satu Fado ilus suar Tentang keutamaan surah Itu dilihat dulu dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wassalam yang sahih Bagaimana para sahabah meriwayatkan Bagaimana para ulama tabi'in meriwayatkan Kedua Asbabun nuzul Tentang sebab-sebab alasan turunnya wahyu Atau turunnya Al-Quran Juga harus dilihat dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Para sahabatnya dan tabi'in Maupun dalam bentuk tafsirnya Atau penapsirannya Apa yang dimaksud di dalam setiap lafad Yang disampaikan di dalam ayat itu Ini langkah pertama Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari upaya kita Untuk lebih mendekatkan diri kepada Al-Quranul Karim Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa tubuh ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh